Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berbuka puasa bagi panjenengan yang menjalankannya Berjumpa lagi bersama saya Elvis Dires Sambil menemani panjenengan berbuka puasa Saya akan memberikan informasi menarik hanya di nuansa rawadan Pemirsa, sebuah pondok pesantren Sunan Pandanaran Yang didirikan oleh Mbah Kiai Haji Mufid Mas'ud Yang berbasis Qur'ani ini Dulunya adalah sebuah langgar kecil Hingga kini menjadi salah satu pondok pesantren terbesar di Yogyakarta Nah seperti apa kisahnya? Mari kita simak liputannya berikut ini Terima kasih telah menonton! Pondok pesantren Sunan Pandanaran Merupakan pondok yang didirikan oleh G. Haji Mufid Mas'ud Dan Hajah Jauharoh Munawir G. Haji Mufid Mas'ud ini asalnya dari Kelaten Yang mana di daerah Kelaten itu ada namanya Ada makam Sunan Tembayat atau dikenal Sunan Pandanaran G. Haji Mufid Mas'ud menamakan pondok ini Pondok pesantren Sunan Pandanaran Karena waktu itu G. Haji Mufid merasa sedih Merasa miris ketika nama seorang wali besar Seorang ulama yang punya karamah itu Menjadi nama yang sifatnya kurang agamis Kurang berbau ilmu Sehingga akhirnya waktu itu menamakan pondok pesantren Sunan Pandanaran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Siapa Sunan Pandanaran? Sunan Pandanaran adalah dulunya seorang adipati di Semarang Yang mana waktu itu beliau meletakkan jabatannya Untuk berhijrah ke daerah Kelaten Tepatnya Mbayat Di sana berhijrah Melepaskan jabatan Melepaskan kekayaan Bahkan waktu itu diceritakan Tidak istrinya pun dipesani untuk tidak membawa apa-apa Akhirnya beliau pindah ke Mbayat Lelaku Memulai hidup baru dengan kehidupan seorang zuhud Sehingga sangat pas kalau pondok ini dinamakan Sunan Pandanaran Karena memang kebetulan Pak Gie Mufid aslinya dari Kelaten Dan konon masih ada silsilah menuju ke Sunan Pandanaran Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!